Hai assalamualaikum apa kabar teman-teman semua semoga sehat selalu ya Nah teman-teman pada video kali ini gue mau sharing pertanyaan yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman nah sebelumnya gue mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman semua yang udah selalu bantu support channel ini dengan cara like comment dan subscribe Nah di sini ada yang nanya sekalian sharing nih teman-teman Bang kaki saya kayak gitu udah selama dua tahun tapi parah Bang karena saya kerja kuli jadi aku biarkan saja tapi udah parah dan bengkak dan bernanah dan darah kalau pas jalan Bang tolong kasih saran Bang soalnya kaki saya keduanya jempolnya gitu Bang sakit semua jadi cantengan teman-teman dua-duanya cantengan terus udah dua tahun kayak gitu nah terus gimana nih solusinya teman-teman ya jadi teman-teman yang pertama harus diperhatikan adalah alas kaki yang kita gunakan karena eh kalau aduh gimana jelasin ya jadi kaki kita tuh nih kaki nih jempol ya Nah jadi di sini tuh ada celahnya teman-teman ya Nah harusnya ada jarak jadi gimana gue jelasin ya kalau kaki-kaki flatfoot kalau jadi nanti kakinya tuh harusnya dicetak teman-teman dicap ya di kertas gitu kalau teman-teman ada ke klinik khusus kaki ya itu nanti kakinya dicetak dilihat tuh nih kakinya apanya nih yang salah gitu kan karena kalau cara jalannya salah dan kakinya memang sudah flatfoot gitu teman-teman udah rata itu pasti akan centengan terus teman-teman Nah solusinya gimana cari alas kaki teman-teman yang harus digunakan jadi alas kakinya tuh ada tonjolannya di bagian sini teman-teman ya ya jadi jadi begini nih Aduh gua juga susah lagi jelasinnya gimana ya adek jadi agak susah sih gua jelasinnya teman-teman ya jadi intinya alas kakinya harus diganti nah cuman kan pada pasien ini ini kan kuli ya teman-teman ya gua nggak tahu nih kuli bangunan apa kuli apa apa nggak pakai sepatu apa nggak pakai sendal ya ini akan memang sangat beresiko akan centengan berulang mau dicawut pun kukunya itu akan tumbuh lagi kukunya dan akan berulang lagi ya justru kalau kita cabut-cabut terus kukunya apa yang terjadi justru akar kukunya tuh malah jadi kurang baik teman-teman mungkin kalau teman-teman lihat di video-video luar negeri itu tuh banyak banget ya yang kukunya dikikis-kikis gitu Nah itu mungkin oke-oke juga sih seperti itu ya jadi saran gua alas kakinya yang harus diganti ya bisa ya teman-teman konsul aja dulu ke apa namanya klinik khusus kaki teman-teman kalau ada ya mungkin masih jarang banget di Indonesia ada ya tapi memang sudah ada beberapa yang menguasai hal tersebut salah satunya ada di walk care center Bogor teman-teman bisa datang ke sana ya cari aja wo care center ya ada di Bogor silakan konsultasi ke sana DM aja lewat Instagram dan lain-lain teman-teman ya syukur-syukur teman-teman bisa berkunjung ke sana dan bisa dilakukan pemeriksaan kaki di sana oke gitu aja teman-teman video kali dari gua ya jadi buat orang yang cantangan berulang itu yang harus diperhatikan adalah alas kakinya ya sekian videonya kali ini dari gua sampai ketemu lagi di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati